Kalian kalau bikin story whatsapp hasilnya malah jadi buram dan pecah-pecah Dengan cara ini story whatsapp kalian akan cernih dan gak burik lagi Hai balik lagi bersama gue Noval di channel Chan EJ Berhubung banyak banget yang komen kalau settingan gue di video ini udah beda Maka kali ini gue akan share settingan dan cara terbaru agar video story whatsapp kalian jadi jernih Gak cuma video doang, gue juga akan kasih tau settingan untuk foto biar jernih Sehingga nanti story whatsapp kalian gak burik lagi So ya, simak sampe akhir and let's get started Untuk menjarihkan status whatsapp Pertama kita masuk dulu ke aplikasi whatsappnya ya bro Lalu kita akan coba tes bikin story whatsapp Disini kalian bisa lihat Awalnya video gue sebelum dibikin story whatsapp kualitasnya jernih Dan saat kita bikin story whatsapp Kalian bisa lihat sendiri Kualitas video gue jadi buram dan pecah-pecah Ini terjadi karena Ukuran video story whatsapp yang kita upload Itu dikompres ukurannya oleh whatsapp Jadinya buram kayak ginilah Lalu gimana caranya agar video story whatsapp kita jadi jernih Gampang banget Pertama kalian masuk dulu ke google Lalu ketikan freeconvert.com Seperti ini ya bro Lalu kalian cari aja Dan tampilannya seperti ini Lalu disini kalian harus setting agar video kalian jadi jernih Pilih choose files Lalu pilih file Kalau tampilannya seperti ini Mungkin kalian akan kesulitan untuk mencari video yang ingin kalian buat story Jadi kalian tekan strip 3 di pojok kiri atas Lalu pilih gallery Setelah itu Kalian bisa cari video yang ingin kalian buat story whatsapp Kalau udah centang aja Lalu pilih select Dan disini kalian pilih aja Sesuai device yang kalian pakai Berhubung gue pakai android Gue pilih android Kalau kalian pakai iphone Klik aja iphone Oke setelah itu muncul tombol setting Kalian klik aja Dan settingan pertama Di bagian video kodek Kalian klik aja Lalu setting jadi H.264 Dan selanjutnya Di bagian video rate control method Kalian setting jadi CRF Kalau udah Di bagian CRF ini kalian klik aja Lalu setting jadi Nomor 21 Good quality medium size Seperti ini ya bro Kalau udah kalian scroll ke bawah Sampai bagian Video frame rate Nah disini kalian tinggal klik Lalu setting Jadi 29,97 fps Kalau udah seperti ini Kalian tinggal klik apply setting Dan pilih convert Tunggu prosesnya selesai Kalau udah selesai Kalian tinggal download aja Dan kita tinggal masuk Ke aplikasi Whatsapp nya Agar story whatsapp Kalian makin jernih Setting dulu Whatsapp kalian ya bro Masuk aja ke bagian setelan Lalu kalian pilih Di bagian penyimpanan dan data Lalu pilih kualitas foto Unggahan Nah disini kalian setting aja Jadi kualitas terbaik Agar kualitas foto dan video Yang kalian upload Itu maksimal Dan pastinya jernih Dan kita akan tes bikin story Dari video yang kita download Tadi ya bro Dan lihat perbedaannya Ini sebelum kita pakai tutorial ini Videonya buram dan pecah-pecah Dan setelah pakai tutorial ini Videonya jadi jernih Gak buram dan gak baca-baca Pokoknya mantap banget Lalu untuk foto Gimana settingannya Gampang banget bro Pertama kalian masuk ke Web Viriconfort.com Seperti ini Lalu kalian tinggal upload foto Yang ingin kalian buat story nanti Lalu klik select Dan kalian pilih format jpg Kalau udah Akan tampil tombol settingan Kalian klik aja Dan disini kalian harus setting Di bagian resist output Kalian pilih keep original size Lalu di bagian compress output image Kalian setting jadi set compression level Seperti ini ya bro Nah kalau udah Di bawahnya itu Kalian setting jadi 80 Setelah itu Klik aja apply setting Dan Pilih aja convert Setelah itu Tinggal download aja Dan kalian tinggal bikin story whatsapp Kita coba bikin story ya bro Dan kalian bisa lihat sendiri Kualitas fotonya sangat jernih Gak buram ataupun pecah-pecah Pokoknya mantap banget Kalau kalian memikir video ini Kalian bisa klik like, komen, share ke temen kalian Dan subscribe channel ini See you next time and See you next video